Hai tepat jam 9.30 jam 8.30 ya kapan kapal KM Al-Muminun tiba di Dermaga Aji Imbu Tenggarung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di video saya ya jadi hari ini ya atau pagi ini saya berada di Kota Tenggarung guys ya Kota Tenggarung Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan kali ini saya mau coba lagi review di Dermaga Aji Imbun Kota Tenggarung guys ya dan pengen lihat seperti apa kapal yang datang dan singgah di Dermaga ini nah buat teman-teman yang pengen lihat ya langsung aja deh ikutin simak videonya ya seberang ya guys ya jadi ini adalah jalan menuju ke pelabuhan atau Dermaga Aji Imbu Tenggarung ya Tenggarung seberang jadi cuaca pagi ini agak mendung guys ya tapi ya lumayan lah guys ya karena saat ini bulan Ramadan dan cuacanya enggak terlalu panas ya untunglah buat kita guys ya karena kalau panas bulu menjadi tantangan tersendiri nih buat kita ya di jalan seperti ini dan di dan kita sudah memasuki di desa perjiwa nah desa perjiwa ini sendiri masuk wilayah kecamatan nah jadi disini guys ya itu pemaganya nih jadi ini pintu masuknya ada tulisannya ini ya pos pelabuhan Dermaga Aji Imbu Tenggarung jadi seperti ini ya tampak keluarnya dan sekarang kita masuk ya guys nah jadi pagi-pagi sekali saya sudah tiba di Dermaga Aji Imbu Tenggarung ya dan saya tanya tadi kapalnya belum ada yang tiba guys ya nah kapal dari arah ulu itu ada kapal Al-Muqminun dan satunya lagi kapal dari Longbagun berkat Hikmah A10 sedangkan kapal dari Samarinda guys hari ini hari Sabtu yaitu Akbar Amandas 01 dan satunya lagi KAM Menor Anissa dan kebetulan nih belum datang jadi kita bisa menunggu ya sambil lihat-lihat suasana di Dermaga pagi ini suasana pagi di Dermaga Aji Imbu Tenggarung guys ya jadi ini pedagang-pedagang yang masih menjajakan dagangannya guys ya sambil menunggu kapal yang tiba dari arah ulu dan juga dari arah Samarinda guys pagi Bu tetap jualan Bu ya walaupun puasa ya Alhamdulillah Iya Bu iya betul-betul jadi walaupun bulan puasa guys ya di Dermaga tetap ramai seperti ini apalagi nanti menjelang menjelang lebaran Bu ya bisa jadi rame lagi daripada ini nih ya iya nah saat ini sudah pertengahan Ramadhan guys ya Nah guys ya jadi ini pelabuhan Aji Imbut dan masih sepi itu ada beberapa barang dari penumpang Hai jadi kita sambil menunggu negasih kapal yang tiba cuaca mulai gremis guys jadi jualannya disimpani dulu nih ditutupi biar nggak basah ya sadam ini kenalkan ini guys nih sadam terjendam kenalkan sadam ini sering posting channelnya apa nama Adam jangan lupa subscribe ang sadam channel ang sadam channel ya nih kalau saya lihat kan videonya rame nih cuma subscriber kurang subscribe jangan lupa subscribe channelnya ang sadam channel channel ya namanya ya oke guys hai 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 pagi ini guys ya ada kapal berkat hikmah yang merapat ini kapalnya berkat hikmah ini kalau gak salah juragannya nakodanya lindawan guys nah nanti saya coba turun ke kapalnya kita lihat lebih dekat seperti apa saya udah nggak asing nih sama mereka nah guys nah guys bener ya aduh tindak oh guys jadi berkat hikmah A5 ini guys ya kapal barang yang khusus untuk membawa barang-barang ya muatannya seperti ini jadi kapal ini merapat di dermaga guys ya A5 ini anak 1 anak 1 orang-orang anak 1 anak anak Hai masuk ke dalam guys berapa orang lain muda nih B4 maka iya Oh guys mana bos ya rencana nih karena ada kapal taksi makam yang sudah tiba dan akan merapat jadi kapal berkat hikmah A5 ini menjauh atau mundur guys ya jadi kapal berkat hikmah A5 ini mundur dulu guys ya bertambat ke belakang nanti disini itu kapal taksi yang akan bertambat nah ini penumpang dah bersiap-siap guys ya ini yang penumpang-penumpang yang mau ikut kapal menuju ke siapa-siapa dulu dah sama-sama dulu selamat pagi Apakah selamat pagi bosku Labuan tempat jam 9.30 jam 8.30 ya guys kapan kapal KM Almu Minun tiba di Dermaga Aji Timur Tenggarung hai 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 itu gedeong iya wuuh kawas nah guys ya jadi hati-hati-hati kapal belum merapat nih halo pak jadi ini kapal pertama yang tiba ya guys dari arah ulu tepatnya dari Kecamatan Melak menuju ke Samarinda dan sehingga sebentar setelah itu melanjutkan lagi ke Samarinda guys oke guys kita spill bagian dalamnya ya dan seperti ini sisa penumpang yang masih bertahan di kapal dan kemungkinan turun di daerah Samarinda guys Oke aja sama Rinda kan ya Pak Oh sama Rinda ya kapal pertama ya guys ya jadi sambil menunggu kapal kedua ketiga dan kapal keempat suasana kesibukan di dermaga jimbut ya saat kedatangan kapal Al-Muqminun dari Kecamatan Melak dan setelah ini akan melanjutkan ke Samarinda guys berangkat lagi Al-Muqminun guys ya hati-hati lama sampai tujuan oke guys jadi ini kapal melanjutkan ya guys ya ke Samarinda ini adalah KM Al-Muqminun yang sempat singgah tadi di dermaga Tenggarong jadi ini kapal pertama guys ya jadi kita tunggu lagi ini kapal kedua yang tiba di dermaga jimbut Tenggara jadi ini kapal pertama guys ya jadi kita tunggu lagi kapal kedua yang tiba di dermaga jimbut Tenggara beginilah suasana pelabuhan dan penumpang yang berada di pelabuhan setelah tadi kapal pertama ya guys ya yang tiba dan sekarang sudah bertolak lagi sambil menunggu guys ya di dermaga Tenggarong saya bersama youtuber youtuber khusus dermaga nih guys dia ini selalu mengupload video tentang kapal-kapal taksi mahakam cuma yang kapal datang kapal singgah yang di dermaga ya guys para penumpang di dermaga ya guys ya sudah bersiap-siap karena saat ini juga itu kapal noranisa sudah tiba dan sebentar lagi akan merapat guys nah ini ya kapal noranisa ya kapal tujuan melak ini dari Samarinda guys ya jadi jam 9 baru tiba di dermaga Tenggarong ini dan sebentar lagi merapat dan bakal ada pekal banyak di penumpang yang ikut kapal ini guys ya om ucup ah om ucup detik-detik kapal akbar amnanda merapat ke dermaga detik-detik kapal akbar amnanda merapat ke dermaga ya 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 Terima kasih.